Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Cimel Ismail di e-vlog channel Di video kali ini saya mau mereview sebuah sepeda motor listrik bermerek Goda Lion C200 Jadi motor listrik ini sebenarnya ada genjotannya ya dan seperti Sally gitu cuma ini sama pemerintah sudah dinobatkan sebagai motor listrik Jadi sudah tidak ada genjotannya lagi Dan ini dia penampakan dari motor listrik Goda L200 Bentuknya sangat sporty, saya sangat suka dengan bentuk bodinya dan ini adalah bagian kepalanya yang juga sangat minimalis dan sporty Bagian lampu depan terdapat sen kanan dan sen kiri Dan bagian bodi belakang terdapat stiker Goda Lalu kita beralih ke bagian depan terdapat stiker G-Racing di bagian bodi depannya ya, sisi kanan Dan motor ini sudah dilengkapi dengan dual shock di bagian depan Dan juga bagian belakang dengan dual shock Jadi jika ada jalan yang tidak rata cukup nyaman untuk digunakan Untuk fungsi rem, roda depan sudah dilengkapi dengan rem cakram Dan bagian belakang dilengkapi dengan rem ABS Atau rem tromol Bagian kantung depan cukup lebar dan luas untuk menyimpan barang-barang Dan di bagian sisi bawah ini terdapat karet untuk mengamankan bodi Motor agar tidak lecet atau petor Dan ini adalah colokan atau tempat untuk mencharger motor listrik Anda Lalu untuk bagian depan terdapat colokan untuk mengecas HP Anda saat di jalan Dan bagian belakang sudah dilengkapi dengan behel yang cukup nyaman Untuk kunci motor kita mendapatkan 2 kunci dan 2 alarm Jadi ini sudah include dengan alarmnya ya Untuk bagian spion juga bentuknya sangat sporty jadi keren banget lah Untuk setang bagian kanan terdapat tombol parking, lampu, speed, dan stabil speed Dan di bagian kiri terdapat klakson, lampu sen, lampu jauh, dan mundur Dan sekarang saya coba untuk menyalakan Terdapat logo P, tandanya motor belum bisa berjalan Lalu tekan sembarang bagian rem kanan atau kiri untuk mengaktifkan agar motor ini bisa digas Setelah logo P hilang, mata motor dapat digunakan Sekarang kita intip bagian box belakang Terdapat 2 box, di belakang adalah box kecil untuk menyimpan barang-barang seperti jas hujan Namun bisa dimodifikasi jika kalian ingin menambahkan baterai tambahan Terdapat 1 buah saklar Jadi amit-amit jika terjadi konsuleting Maka saklar ini yang akan menetralkan atau mematikan daya listrik Dan untuk menutup kembali jog motor Cukup ditekan perlahan saja Lalu ditekan bagian tengahnya ya Hingga berbunyi suara klik Nah spesifikasi dari motor listrik Godaline C200 ini Dia sudah menggunakan 1000W ya Sudah upgrade ya sebelumnya hanya 800W Karena ini versi terbaru dia sudah 1000W Kecepatan maksimalnya 55km per jam Baterainya ini 48V 20Ah Dan jarak tempuhnya ini mencapai 50-55km Daya angkut motor ini 150kg Langsung saja kita tes motor ini Di tanjakan Sekarang saya mau coba di tanjakan yang tingkat menanjaknya agak lumayan terjalan Ini sekarang saya mencoba speed 2 Di speed 2 masih oke ya Nek kalau agak berat Kita kalau kosong ke sarung-sarung gini nih Karena ini lumayan bantu banget Oke tanjakan ini kita masih aman ya Sampai jumpa di tanjakan yang tingkat menanjak Di tanjakan ini sampai jumpa di tanjakan yang tingkat menanjak Wah ini tanjakannya tinggi banget ya Jadi itu Berat ya Tanjakannya tinggi banget Berat ya Tapi masih kuat ya Masih bisa loh ya Yang penting ambil zig zag Yang penting ambil zig zag Oke tanjakan yang panjang aman ya Masih mengangkat dia buat ngegas Oke sekarang kita coba lagi tanjakan yang lumayan tajam dan dia agak berlikup Kita gas lagi Wow dia masih ngangkat ternyata Keren goda nih Dan kurang lebih seperti itu tadi kalian udah lihat sendiri kan Gimana kekuatan motor ini ditanjakan yang mulai biasa aja Lumayan tinggi sampai yang ekstrim Jadi kalau menurut gue pribadi masih cukup aman lah ya Dia bisa menempuh tanjakan yang lumayan tinggi dan curam Walaupun saya harus turun sedikit Buat saya gak masalah Tarikannya itu smooth banget ya lembut Jadi gak hentakannya tuh yang gak kaget Karena gue pernah coba yang begitu gua gas Dia langsung menghentaknya tuh agak kenceng Dan ini tuh lebih smooth banget Lembut banget Jadi kalau kita hidupin pertama kali Dia langsung ke speed 2 Dan kalau kita boncengan dengan beban cukup berat Kita pakai speed 1 dulu baru Setelah berjalan speed 2 Dan speed 3 Jadi memang Benar gue Tarikannya Oke lah Jadi kalau buat Ibu-ibu yang mau pakai Juga gak akan kaget dengan hentakannya Oke guys Jadi cukup sampai disini dulu Review singkat tentang motor listrik goda C-Lion 200 Bagaimana kalian berminat? Cek deskripsi di bawah Sampai jumpa lagi bersama saya Cimil Ismail Di iVlog Channel Bye-bye